Intro Normalisasi di saluran sekunder Gabus Dukuh 3 Dilakukan oleh Sekretaris Camat Tambun Utara Bersama tim dari lingkungan hidup Seksi lingkungan hidup Dan unsur-unsur lainnya Kali yang meliputi desa Satria Jaya Desa Sri Amur Sri Mukti Dan Satria Mekar ini Berfungsi untuk Mengairi Sawah Para petani Dimana Pertanian adalah Merupakan Mata pencaharian Pokok bagi Masyarakat Desa Satria Jaya Satria Mekar Sri Mukti Dan Sri Amur Tentu saja dengan Banyaknya Tumpukan sampah Pada Saluran sekunder ini Membuat para petani Kesulitan Mendapatkan air Untuk Mengairi Mengairi Area Pesawahan Dan Mengairi Tanaman Padi mereka Dengan adanya Pihak Kecamatan Kecamatan Tamun Utara Menormalisasi Kali ini Ini merupakan Untuk Perhatian Pak Caman Kecamatan Babaji Najmudin Para petani Tersebut Kami Saya Nur Wahi Selaku Sekretaris Keselamat Tamun Utara Hari ini Mengawal Teman-teman Kapokan Teman-teman SDA Teman-teman Dari PJT Dan PDAM Serta Masyarakat Satria Jaya Untuk Mengangkat Sampah Yang ada Di saluran SS Saluran Sekunder Gabus Duku Tiga Yang ada Di Desa Satria Jaya Tujuannya Adalah Untuk Memenuhi Air Pengairan Sawah Yang ada Di Wilayah Satria Jaya Satria Mekar Dan Sampai Ke Srimuti Ini Pembersihan Kali ini Sepanjang Berapa Meter Kebetulan Kalau hari Ini Kita Sudah Sebetulnya Sudah Dimulai Dari Kemarin Kemarin Dari Teman-teman Kapoktan Mereka Melaksanakan Kebersihan Di saluran Irigasi Ini Tapi Secara Manual Hanya Teman-teman Kapoktan Saja Kami Belum Bisa Bergabung Panjang Dari Saluran Ini Memang Tukup Panjang Tapi Target Hari Ini Kurang Lebih Sekitar 500 Meter Karena Sampai Itu Numpuk Kebetulan Ada Di Jembatan Jalan Desa Satria Jaya Yang Numpuk Mengakibatkan Sampahnya Berhenti Sehingga Menghambat Saluran Airnya Memang Kita Turun Kebawah Ini Atas Dasar Laporan Dari Saudara Saya Pak Anda Dari Kapoktan Tamun Utara Yang Memang Kemarin Dilaporkan Kurang Lebih Sekitar 13 Sekian Hektar Tanah Kekeringan Upaya Dari Pemerintah Kecamatan Kolaborasikan Ada PJT Ada SDA Ada BDAM Ada Dinas Lingkungan Hidup Hari ini Kami Mengajak Untuk Mengangkat Sampah Yang Ada Di Saluran SS Gabus Dukur Tiga Ini Tujuannya Tadi Biar Irigasinya Lancar Sawahnya Itu Bisa Digarap Kembali Sampah Sampah Yang Bawa Ke TPA Burang Keng Harapannya Kami Dengan Teman Teman Dari UPTD Lingkungan Hidup Pak Mardi Pak Bandi Dan Teman Teman Insyaallah Nanti Akan Mengangkat Sampah Sampah Ini Ke TPA Burang Mudah-mudahan Nanti Bisa Tuntas Selain Kita Membantu Petani Kami Juga Membantu Lingkungan Masyarakat Satria Jaya Utamanya Disini Agar Kondisinya Itu Tambah Sehat Lingkungannya Bersih Dan Sehat Sehingga Semuanya Tercapai Masyarakat Kesehatannya Bisa Terpenuhi Bisa Tercapai Petani Pun Juga Butuh Airnya Juga Bisa Terpenuhi Ya Pak Anda Kita Melihat Kondisi Seperti Ini Kira-kira Dibutuhkan Regulasi Baru Tentang Pengelolaan Sampah Sebetulnya Kalau Regulasi Sudah Perdanya Sudah Ada Pengaturan Airnya Sudah Ada Kita Tinggal Pelaksana Ini Kan Salah Satu Kendala Di Lapangan Namanya Sampah Yang Dibuang Yang Dihasilkan Oleh Masyarakat Sekarang Tinggal Bagaimana Mengajak Masyarakat Kita Agar Mereka Mempunyai Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Membuang Sampah Itu Jangan Di Saluran Irigasi Jangan Di Saluran Pembuang Buanglah Sampah Pada Tempatnya Itu Perda Di Kabupaten Begat Sudah Ada Apakah Dibutuhkan Semacam Perdes Sehingga Itu Mengakar Untuk Edukasinya Kepada Masyarakat Kalau Menurut Saya Perdes Terkait Dengan Pengelolaan Sampah Itu Biasanya Nanti Muncul Pada Saat Musjus Dan Musjdes Insya Allah Ini Tambun Utara Akan Melaksanakan Musjdes Dan Musjdes Salah Satunya Perintah Dari Pacamet Kemarin Adalah Untuk Menormalisasi Mengusulkan Kegiatan Normalisasi Saluran Saluran Ya Serta Pengelolaan Sampah Mau Diangkat Atau Mungkin Nanti Dari TPS3R Atau Mungkin Yang Lainnya Ya Karena Korelasinya Saat Ini Desa Adalah Pemegang Anggaran Yang Cukup Lumayan Besar Ketika Ketika Tidak Diserat Melalui Katakanlah Tadi Berupa Progres Ataupun Program-program Progres Yang Nyata Ini kan Dana Yang Di Desa Itu Menjadi Ya Bisa Dikatakan Bingung Juga Mau Diapain Terima Kasih Insya Allah Nanti Melalui Musdus Dan Musdes Kami Sampaikan Kepada Desa Terutama Ini Satria Jaya Karena Saya Yang Berjun Lalu Bulan Yang Lalu Kita Ada Di Karang Satria Dan Ini Memang Sampah Tidak Hanya Di Dua Desa Ini Hampir Di Delapan Desa Di Kecamatan Tamun Utara Itu Sampah Menjadi Masih Menjadi Masalah Sampah Sampah Mencakup Terima Sampah Sampah Siap Mingguan Alhamdulillah Sampah Terpenuh Ini Finalisasilah Hari ini Alhamdulillah Berkat Ternyata laporan kami Tidak ditanggapi Setelah ada penyebab Ternyata itu sudah lebih dari cukup Berarti sudah mengalir Di kairan persawahan Waktu itu saya laporan Belum sekarang alhamdulillah Tinggal pengolahannya Harapan yang kedepannya Saya harap Harus lancar seperti ini Jangan sampai nanti petani Merasulah lagi Sebelumnya dengan berapa besar? Pak Anda dari kelompok petani Tandung Kapasakup Desa Satriamakad Tandung Kapasakup Untuk pengalaman petanian yang Di nilai sana itu Berapa hektare? Saya kurang jelas ya Pokoknya saya yang laporan Saya saja marah 13 hektare Yang saya belum sama Terhari kairan selama sekali itu Yang garapan lemur-lembur saya Masalah gue saya juga gak tahu Terima kasih Terima kasih sub indo by broth3rmax